Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya dalam tutorial membuat jaringan di paket tracer untuk sebuah firewall atau kita membuat firewall pada sebuah jaringan di paket tracer Fungsi firewall sendiri adalah pengatur dan pengawas paket data yang masuk dalam jaringan dan tugasnya adalah filtering atau menyaring lalu lintas data jadi yang di atur dan diawasi itu adalah jaringan private jaringan private yang ada di lokal rennet untuk lebih lengkapnya mari kita mulai praktek ini pertama kita butuhkan adalah server ini nanti saya buat sebagai DNS server dan juga saya set juga sebagai firewall kemudian saya tambahkan sebuah ini switch point dan pada end device pada end user nya saya tambahkan 3 laptop kemudian dari konfigurasi jaringan ini mari kita hubungkan ini dari server ke suite dan dari suite ke laptop oke sudah terhubung semua menggunakan kabel cooper strikethrough selanjutnya kita akan melakukan setting pada server point nya silahkan double click pada server point seperti ini kemudian kita pilih desktop kemudian kita pilih IP config isikan IP nya 192.168.101 kemudian silahkan di tab untuk mengisi subnet mask untuk default gateway dikosongi untuk DNS server nya kita pakai IP sendiri jadi 192.168.100.1 selanjutnya kita akan buat service nya disini kita akan pilih service nya yaitu DNS kemudian namanya smkn1.spacitan.sch.id ini kemudian alamatnya 192.168.101 kita tambahkan ketika sudah ditambahkan jangan lupa untuk kita hidupkan oke untuk sementara kita singkat dulu jadi ini server sudah selesai untuk sementara nanti kita akan tambahkan firewallnya kita lanjutkan setting ke setiap laptopnya kita set 192 168 102 ini satu segmen dengan IP server kemudian tab untuk subnet mask default gatewaynya 192 168 100.1 DNS servernya sama 192 168 100.1 oke kita close kemudian kita set laptop kedua IPnya 192 168 100.3 tinggal di tab signalnya kemudian tab lagi default gatewaynya 192 168 100.1 dns servernya dns servernya sama 192 168 100.1 oke kita close kita lanjutkan untuk laptop terakhir 192 168 100.4 100.4 tab kemudian tab lagi 192 168 100.1 192 168 100.2 oke sudah terisi IP semua pada end user kita cek untuk laptop kedua ini untuk laptop ketiga selanjutnya kita akan lakukan tes ping pada masing-masing laptop dan juga kita akan melihat browsing dari browser yang ada di sini untuk memanggil SMKN 1pat setan .sch .id oke kita mulai sekarang kita cek dulu IP-nya kemudian kita lakukan tes ping ke IP-server oke sudah terkoneksi hasilnya replay kita coba masuk ke web browser kemudian kita ketikkan smk1 pacitan .sjh .id kemudian klik go ini berarti sudah ada tampilannya sudah bisa mengakses ini kemudian kita copy saja kita lanjutkan untuk laptop yang kedua cek IP dulu kita lakukan tes ping ke IP server oke replay sekarang kita masuk ke browser nya kita paste kan disini kita klik go eh masuk juga oke sekarang untuk yang laptop ketiga kita cek IP kita lakukan tes ping ke server terlihat hasilnya replay berarti sudah ada koneksi kita masuk ke web browser nya kita paste kan alamatnya disini kemudian klik go oke masuk sudah ada respon dari server selanjutnya kita akan membuat aturan atau rule firewall yang ada di server caranya kita lakukan double click pada server eh maaf ya ini sudah benar kemudian pilih desktop kemudian pilih ini firewall yang IPv6 karena kita menggunakan IP versi E sorry kita menggunakan IPv4 sehingga kita klik ini firewall untuk IPv4 nah ini tampilannya kita masukkan satu-satu saya akan men-skenario bahwa nanti untuk IP 192.168.103 atau disini terlihat ini pada laptop yang ada di tengah ini saya akan lakukan aksinya deny atau tolak sehingga laptop ini sudah tidak bisa berkomunikasi atau terkoneksi dengan server langkahnya seperti apa mari kita lanjutkan ini remote IPnya kita mulai dari 192.168.100.2 kemudian wildcard masknya kita set 0.0.0.0 kemudian aksinya ini masih allow dan protokolnya adalah IP kita tambahkan disini rule-nya oke sudah satu rule aksinya allow IP protokolnya remote-nya ini IP-nya wildcard-nya 0.0.0 kita lanjutkan untuk yang kedua remote IP-nya 192.168.100.3 wildcard-nya 0.0.0.0 kemudian protokolnya IP aksinya deny kemudian kita klik add nah ini rule yang kedua kita tambahkan satu rule lagi IP-nya 192.168.100.4 kemudian wildcard-nya tutup sama 0.0.0.0 aksinya adalah allow protokolnya adalah IP kemudian kita klik add nah ini disini terlihat sudah ada tiga rule atau aturan yang kita bikin di firewall allow deny allow jadi nanti PC tengah itu tidak bisa mengakses server-nya selanjutnya kita lakukan klik on disini untuk mengaktifkan firewall yang ada di server sekarang kita buktikan hasilnya kita cek di end device-nya kita masuk ke browser disini kemudian klik go masih bisa kemudian kita lakukan tes ping ping ke IP server juga masih bisa ini pada laptop 0 sekarang pada laptop 1 kita lihat kita masukkan alamat URL-nya klik go nah disini sudah tidak ada respon dari server-nya jadi sudah terputus kita lanjutkan untuk tes ping kita ping IP server-nya terlihat disini respon dari ping ke alamat IP server itu hasilnya adalah RTO atau revise timeout berarti sudah tidak ada koneksi karena koneksi tadi di blokir lewat aturan atau rule yang kita buat di firewall oke sekarang kita close kita coba sekarang yang ketiga laptop ketiga kita masukkan alamat url kita klik go muncul juga disini kita masuk ke command prompt kita lakukan tes ping ke IP server-nya dan hasilnya replay sekarang kita balik untuk lakukan kita lakukan tes ping dari server kita menge-ping alamat n-device atau alamat yang ada di laptop IP di laptop kita lakukan ping yang pertama ke 192 168 100 titik 2 enter ping yang kedua ke laptop yang berada di tengah 192 168 100 titik 3 lagu ting hasilnya adalah RTO kita tunggu sampai selesai oke disini terlihat pada static ping nya send 4 receive 0 dan loss nya 4 atau 100% loss kita lakukan ping pada 192 168 103 maaf ini yang 104 atau laptop yang berada disini laptop 2 kita lakukan tes ping dan hasilnya replay oke demikianlah praktek tutorial membuat firewall di paket tracer jika masih ada yang belum jelas silahkan tanyakan di kelas selamat mencoba semoga berhasil sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh